Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Haryani Nah guys, kali ini aku bikin balado terong ungu yang super mudah dan super lesat ya guys Gampang sekali cara masaknya Penasaran guys? Oke, ikuti cara masaknya sampai selesai Jangan di skip ya, terima kasih Nah, ini dia guys, bahan banyak sudah aku siapkan Sebagian ada yang lupa ya Oke, langsung aja ke cara masaknya ya Nah guys, langsung aja potong-potong tomatnya Bawang merah Cabai merah, bawang merah, bawang putih Ini yang mau aku blender nanti ya Nah, masukkan ke dalam wadah seperti ini Dan juga AB keringnya, aku cincang dulu seperti ini Lalu masukkan jadi satu seperti ini Kemudian terongnya, aku potong memanjang ya guys Semua menurut selerakan masing-masing Mau bulat-bulat atau mau yang besar-besar Atau sama seperti aku, terserah ya Nah, ini dia guys, sudah aku potong-potong Dan sudah aku haluskan Yang seperti cabai merah, bawang merah, bawang putih ya Ini dia, aku ada tambahan seperti daun bawang Sudah aku potong-potong juga Dan juga nanti ada kecap manis ya Oke guys, langkah pertama Masukkan minyak secukupnya Setelah panas Masukkan bawang merah Seperti ini digoreng sampai menguning ya Setelah menguning, lalu masukkan Bumbu yang sudah dihaluskan seperti ini Nah, kemudian masukkan gula pasir Seperti ini secukupnya ya Lalu masukkan kalbu bubuk secukupnya Aku kasih sekitar 1 sendok teh ya Lalu kecilkan api Aduk rata Kemudian aku kasih daun jeruk Seperti lemkuas Juga tomatnya Aduk sampai Benar-benar merata Dan juga setelah sudah agak layu Aku kasih garang secukupnya Jangan lupa koreksi rasa ya Takut kasinan atau kemanisan Nah, ini dia Aku pakai saus siram ya guys Tadi aku lupa Nggak dikasih tau sebelumnya Aduk rata Lalu masukkan terongnya Aduk rata Sampai benar-benar tercampur Seperti ini Lalu masukkan air Yang bekas Tempat yang buat blender itu ya Aduk seperti ini Kemudian Ditutup sebentar Ini masaknya cepat sekali kan Nggak sampai 10 menit Lalu dibuka Diaduk Ini aku benar-benar Cuma ditutup 2 kali ya Setelah itu aku tutup lagi Yang terakhir ya Yang kedua kalinya Nah, setelah kedua kalinya Airnya juga sudah Berkurang ya Seperti ini Lalu aku Kasih Kecap manis Bangal Atau Terserah menurut kalian Selera masing-masing Meraknya mu yang apa Lalu aduk Seperti ini Lihat Airnya sudah berkurang Seperti ini Kemudian Ini sudah matang ya guys Lalu Masukkan Irisan Daun bawang Seperti ini Dikasi atau tidak Terserah Menurut kalian Seleranya masing-masing ya guys Ini versi aku Lalu Setelah diaduk Seperti ini Matikan api Kemudian Taraaa Ini dia hasilnya guys Sudah matang Dan sudah aku angkat Taruh di piring Seperti ini Pokoknya ini Rasanya mantap sekali Gurih sekali Karena ada Edi keringnya ya guys Oke Pokoknya mantap sekali Buat makan malam Atau makan siang Pokoknya Buat keluarga tercinta Oke guys Thank you for watching Jangan lupa like, comment, and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, comment, and subscribe Subtitel Jangan lupa like, comment, and subscribe Subtitel Jangan lupa like, comment, and subscribe Platform